Oke guys, kita masuk ke match kedua dan lagi-lagi Smart Omega melepas link-nya Albert guys ya Kan gue udah bilang di match pertama ya guys ya Kalau Smart Omega ini sengaja ngelepas hero-hero-hero-nya Ararki Karena Smart Omega tuh semerendahkan Indonesia-nya terus segitunya gitu guys Segitunya guys ya, makanya mereka tuh yakin kalau bisa ngalahin tim Indonesia dengan mudah gitu guys Bahkan gue akan lepas hero-hero lo gitu Game pertama mereka kalah, mereka ngerasa yang nyusahin nih kayaknya cuma Franco nih Cuma Franco, link-albert easy gitu, jadi lepas lagi guys ya Nah kita lihat aja di game kedua ini apakah bakal satu sama atau bakal 2-0 Wah kalau 2-0 sih malu banget sih guys gue jadi Smart Omega ya Namun Brody ini berani loh, serius Brody itu hero yang bisa dibilang paling gampang di kill sama Yves Karena escape-nya dia tuh bukan dash Oke Jadi kayak ketika gak ada apa-apa, tiba-tiba di luar menu Dari draft pick ya Dari draft pick menurut gue 50-50 guys Tapi disini kayak gue bilang Caknu itu ngeri banget kalau dia pake Kufra sama Atlas guys ya Tapi Atlasnya tadi ke counter sama Franco Jadi di sini Caknu digunakan Kufra Ayo guys Semoga saja tim Indonesia, tim Ararki bisa 2-0-in nih Smart Omega nih guys Karena Smart Omega sangatlah songong Tapi kalau Ararki nasibnya udah terang nasibnya Tergaransi Udah terjamin auto Auto upper deh Iya auto upper Oke Masuk ke dalam in game-nya guys Dan di kolom komentar sapu Komentar-komentar negatif dengan bendera merah putih Merah putih ya, benderanya jangan bendera yang lain Tolong ditutup-tutup itu kata-kata Mari kita lihat Mari kita bantai Tim Filipina suka banget sama Akai sama Karina guys Di MPL Filipina juga gitu, Karina tuh selalu diambil Tapi ada Pak Kito yang muncul ya sebagai XB laner Untuk menjawab posisi dari Masya Karena Pak Kito ini skillnya banyak Oke Jadi bisa untuk menjawab Masya walaupun gak 100% Oh 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 ditabrak gila sama Raizen Tim Indonesia sih dari Menurut gue sih 50-50 guys ya Tapi gue lebih pede sama Draftik Indo nih guys Karena Draftik Indo nih ada Cecilion Dan gitu depan-depannya tebal semua guys Jadi Cecilion tuh bagus kalau temen-temen dia banyak yang darahnya tebal ya Yang bisa backup-backup gitu loh Ini bagus banget pemilihan Cecilion disini ketimbang PKF gitu loh Udah gitu Cecilion kalau udah tebal tinggal ini gitu Hampir MATPN ya aman Wanwan soalnya lumayan ke counter sih guys di game ini guys Wanwan Dia bisa di counter sama Masya Bisa di counter sama Albert Link Udah gitu Brody kan darahnya tebal kan Gak bisa langsung di solo kill gitu loh Susah dia di solo kill Brody guys Set Kalau ditabrakin susah sebenernya tabrakin Karina Kalau posisinya apalagi pake link gitu kan Oke Jadi ya ini udah menjadi pilihannya sangat tepat sih Mirroring aja Hindarin aja Apalagi hero-heronya smart omega gak ada yang bisa masuk-masuk ke dalam ya Paling cuman Terus menurut cuman Pak Kuito sih Eh Oke Oke Albert datang Oke Kalahnya tria tuan muda Albert Karena Albert level 4 ya kayaknya ya Iya Albert level 4 guys Aduh Aduh babnya juga Babnya Albert guys Babnya Albert guys Oh no Aduh 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 Mati lagi Karena ya kita tau lah tadi Mau coba Steel Turtle Gak dapet Babnya ditabrak No bar No bar Terlalu gambling mungkin Dari RRQ Mungkin tapi mau gak mau Mereka Iya tadi tuh udah Ini Tapi tadi saya rugi banget sih Albert juga jadinya gak dapet buff guys Diambil Oke Cakenya disitu ya Dia mau nangkep si Skylar guys Lihat tuh guys caranya tuh kayak gitu guys Biar minionnya Skylar gak maju Jadi tuh Skylar masih tetap bisa di dalam area turretnya gitu loh Sambil dapet gold sambil dapet XP Dia tau disitu ada musuh gitu Koperannya missing Sabar sabar aja Sabar aja Unik juga ya Tim Filipin masih suka pake Pakuito gitu ya Kita mundurin sedikit Sampai Turtle tadi Aku bilangnya lebih ke RRQ Lebih greedy sih tadi Lebih Oke sekarang mulai di backup ya Sama VN Sebenernya Persenannya tuh Lebih unggul Di lawan Albert udah jadi wind talker Kurang wise Dibilang jadinya Cuman oke gak masalah Masih tertinggal kurang dari seribu Berarti sebenernya Masih punya banyak peluang Buat tim Indonesia Mengembalikan keadaan Tinggal Kalau aku lihat juga mereka Kontrol temponya cukup baik Gak mau terlalu kemakan Pacenya dari Mega Dan kita lihat di ritme permainan Akankah ada kontes Gila ya Karina tuh enak banget Jadi dia narik-narik turret Eh narik turret Narik-narik turtle ya Strong strong Karinanya Filipin tuh Strong banget guys Di Filipin tuh Karina tuh di lawannya pake Pake barat Sama Akai Yang tidak bisa mereka menangkan Dari Skylar Farming dengan nyaman di area atas Tapi berhadapan dengan Kelra Yang dua-duanya kayak dibiarin gitu aja Iya betul banget Dan gerok dari Finn ini Selalu ngasih informasi yang penting gitu loh Dia selalu ada di tempat Omega ini mau melakukan rotasi Baru dibilang dibiarin ya Ternyata enggak Omega Mulai melawan pressure Karena top lane menyadari Bahwa Kalau sekalian Gila loh Kelihat tuh Kupranya Cak tuh ngeri banget Keberadaan dia doang aja Udah memberikan Rasa ngeri itu loh Takut kita mau buka-buka map gitu Hanya kan keberadaan dia doang Kalian tinggal login Dari tanggal 11 sampai 13 Selesaikan quest-nya Claim Transformers Cak tuh udah pake kufra Udah marah dia guys ya Udah marah dia Anggapannya LG udah pake kufra itu guys Sewatin ya mobile legends bang bang dan MLBBX Transformers Ada bunyinya Ada sound effectnya Cuman oke Kembali ke land of dawn ini Omega masih libing dalam Ekonomi 2000 Error Qiohoshi tertinggal Dengradenya link Dengradenya Siu Gila enlightened'nya Kenceng banget ya guys ya Oh lihat Caknu tuh guys Wah gila Gila Pantes gue tadi tuh gak ngeliat Caknu disitu guys Gue ngeliat nih one-one-nya kok berani maju-maju ya Wah gila ternyata Caknu dari belakang Gila-gila ngeri kan guys ya Kufra-nya dia ya Kufra-nya dia ngeri guys Cuman aku gak nyangka sih Caknu berani banget ngebahas disitu Dia lama loh Dia ngebahas deket inner target di tengah tadi tuh lama Lama banget dan temen-temennya pasti di call untuk datang ke tengah Dan akhirnya dapetin satu click Rapi sih sebenernya dari Omega di game kedua Kayak terasa beda banget sih sama game pertama Waduh 3 turtle diambil lagi 3 turtle loh guys diambil semua Gila Karina ini emang harus di ban ya kayaknya Nolong Filipina harus nge-ban Karina sih guys Menurut ini Tormit jangan pecah aja Biar si Clay tuh bisa balikin gitu Semoga ya semoga bisa balikin Masih bisa main sub nantinya Budi Karena adanya Cecilion walaupun adanya one-one Sayangnya tuh Cecilion Clay udah mati dua guys Emang kampret nih si Caknu nih Sekarang malah dibalikin guys tim Indonesia gak ada turret satu pun Terus ada grafitinya juga Tapi di tengah sini Set Mati gak sih Skylar gak ya Amang 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 Brody soalnya Brody tebel guys Masih bisa selamat belum ada korban jiwa selain Max Hanya Max yang menjadi korban Hanya satu member saja dan untungnya buat tim RRQ itu adalah teman-teman dari Omega Yoi lumayan cuan lumayan cuan Masih bisa defense gak guys di mid-nya guys Bisa sih Ih ini Caknu nih ngeri banget nih guys Yang bikin tim RRQ susah nih Caknu nya doang nih guys Sebenarnya Kufranya liat lah Kufranya berani disitu tuh guys Kufranya sendirian loh disitu loh Kalian liat gak ada teman-temannya loh itu Dia ngebukain mapnya GG Gaming Yes tapi Dari tim RRQ Hosi mereka lagi Menahan-nahan juga Tetap farming Dan kalian gak usah nahan Untuk ikut MSC Live Carnival Oke Bisa ngasih banyak hadiah dan ada uang tunai Buruan buka tiktok Gil tebel banget pak kutok Tim Indonesia Yang lagi beradu Mau kalian joget Mau bikin jedak-jedak Apapun Tunjukkan kreativitas Ih 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 Satu hit lagi nyala tuh tadi tuh Yang pastinya Widow Pride We on MSC Dan Supremacy Supremacy Untuk dibagian bawah Renzie Dan juga Oi Albert 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 Aduh Aduh Lordnya diambil dong Gratis Lord ya Gratis Lord Eh 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 Ya Oke gak apa-apa Gak apa-apa Asal jangan mati Jangan mati Albert Aduh aduh Bang olahraga mati guys Harus menjadi pengalian isu Supaya Core yang dimiliki Bisa selamat Oh ya gila itu gambling yang Tapi Selamat Albert yang itu Iya 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 Albertnya selamat Tiga tartel Satu Lord Ada manusia Yang masih mau Grambling di Lord Albert doang Iya loh Tadi lu gila Darah skaret dia masih mau Dateng lu gila guys Oh gue sama anak-anak reken Ada recall guys Itu udah kasih aja lah Gitu Masih load level 1 Kasih aja Wih tapi kalau dapet Tadi enak banget Jadi kalau dapet langsung masuk TikTok itu guys Yakin gue Ini yang membuat Link Albert susah banget geraknya Tapi sementara kalau kita Menunggu Cecilion dari Clay juga Iya nunggu Cecil Clay doang Sekali cebret Sakit banget Nah itu tuh Damage dealer atau tumpuan Bagi teman-teman dari RRQ Kroknya mendapatkan satu Nice Menjadi korban dan Lordnya Masih hajar di bagian atas Iya sulit untuk disakit Wih oke aman aman Gak mati Skylar sama Bang Jago Eh Bang Jago Bang olahraga Wih oke Kupra buang flicker Wih 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 Buset gue ngeri banget Guys ngeliat Albert guys Masih di Jawa nih Ini yang dibutuhkan RRQ Hoshi Memang kesannya Enggak banyak Cuman liat Ekonominya masih Tertinggal 5 ribu Hampir udah 6 ribu Bahkan deh Dan mungkin buat kalian Yang gak mau ketinggalan juga Gak mau tertinggal Kalian langsung aja Ikut in event Dalam game Skin Transformers Ketauan sih Caknu Gold udah beda 6 ribu nih guys 6 ribu Ayo Klee Klee dapet shutdown aja Sekali Ngekill 2 atau 1 gitu Woy enak tuh guys Biar Cecilion goldnya tuh Bisa leading tuh bisa menang ini guys Asli Cecilion nih guys Mereka sulit untuk menjangkau Klee Yang ada di arah belakang Dan juga Skylar Mereka gak berani untuk Ke freeze land juga Karena kalau Seandainya Mereka freeze land Dan Ada satu aja Dari RRQ dapet farming Itu bahaya banget sih BUD pistol ya Si Skylar Wanwannya juga ya Bikin kayak gitu ya Dia bikin itu loh guys Steel leg plates Biar gak ada poking-poking damage Dari Albert mungkin Atau dari Skylar Yang cukup mengganggu Brute force adalah jawaban Yang paling oke untuk Yif Nambah movement speed juga Nambah defense juga Jadi secara general Emang berang yang Ya bisa dibilang Lumayan efektif Untuk seorang Yif Untuk saat ini Lord Sudah hati Lord ditarik-tarik lagi ya Kitingnya enak banget guys Kalau Karina tuh Dia soalnya Digebuk Lord tuh Darahnya gak kurang Ya kan Gak kurang guys Nambah ya gak ada Kalo link justru malah Susah gak kaiting-kaiting Lord Karena kena gebuk Sekarat-sekarat Wah 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 Nyala lagi ultinya Nyala guys Aduh Eh 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 Nice Nice Mati lu deh Satu-satu guys Satu-satu guys Di flicker tadi Wanwannya sama Sama Skylar Karena Tau kalo Wanwannya udah multi kan Udah fix mati dia Tapi wanwannya ada WON sih Gak jadi loh Sengkanya Wut Hampir aja kena Ayo den Cari gold mu den Santai Albert Masih ada ulti guys Oke Gak panik pula Mereka masih menduduki Area Lord Dengan sangat kuat Pertahanan dari keduanya Berasa Ditarik-tarik lagi Dikaiting-kaiting lagi Dan Lord hanya bisa menjadi saksi Maju mundur Maju mundur Ayo guys Kita 2 kosongin Ini bisa banget Ditabrak lagi Sama Albert Kita lihat PN Gak mungkin bisa nyolong dong Gak mungkin Gak mungkin bisa nyolong guys Karina soalnya Karina DM Eh Karina DM Karina tank Gak apa-apa Oh hampir aja Karena tank Susah banget Gak adu retry-nya Bisa ngadu retry-nya Karina tank Kalo kalian pake Balmung sih Balmung tank Iya Demonslayer juga Terus dia ada retry-nya Demand pasti lebih besar lah Apalagi Dari Finn sendiri juga Dia kan tank Dan ya Bagus banget Tadi gameplay dari Chaknu ya Kenapa Karena Chaknu nutupin link-nya Albert sampai Gak bisa bahkan Iya Sampai Gak bisa ke Lord Si Albert guys Ditahanin Yang bisa kontes Cuma gerok doang tadi Oke Chaknu udah lompat Udah lompat Udah cuan tuh guys Karena Lordnya bisa digratisin tuh Nah Itu kalo Chaknu tadi Nyimpen skill satunya Pas Lordnya udah masuk Itu lebih cuan Itu buat tim Filipin Dia ditahanin sama R7 terus guys Kalian lihat gak sih Ditahanin terus Kupurannya Berusaha untuk melakukan Terus tinggal satu Turet lagi guys Tidak ada yang Sedang di OJ Habis-habisan Karena Omega Terlihat gak dia mau balik Mereka nahan Di area depan Base milik di Amar Kita Tower 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 Filipin Gak ada yang Botak Maksud gue Di area Farfel Di ujung sana Tapi pemain dari Omega Mereka gak peduli Real world Mereka dibuka Aduh 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 Gila Ini gak bakal ada game selanjutnya kan ya Satu-satukan jadinya Aduh Di game kedua Linknya dilepas tapi Emang Link susah sih Lawan Karina sih Karina tuh Link gak bisa ngebunuh Karina guys Karina tuh skill satunya Immun ke basic attack Oke oke G-g-g-g-g G-g-g-g